Sekitar 50 prajurit raider khusus 114 Satria Musara, Odang Iskandar Muda diberangkatkan untuk bertugas ke Papua. Suasana harum mewarnai pelepasan para prajurit yang ikut diantar langsung oleh keluarga mereka di pelabuhan Kulungguke, Loks Maweng. Para prajurit ini diberangkatkan dengan menggunakan KRI Banjarmasin untuk menuju tanah Papua dalam misi menjaga keutuhan NKRI. Ini tugas rutin yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh TNI di sana dengan tangga menjaga perbatasan. Sesuai perintah mereka melaksanakan menjaga keamanan di sana kegugian wilayah perbatasan, terus membantu masyarakat di sana. Sebelumnya, 400 prajurit raider khusus 114 Satria Musara sudah lebih awal diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Rembele Bener Meriah. Prajurit yang diberangkatkan ini telah diberikan latihan khusus untuk menjaga keamanan perbatasan membantu masyarakat, serta membantu pembangunan di wilayah timur Indonesia. Kita disana Bapak Panglima, menjalin komunikasi, bantu masyarakat di sana, kita tahu medan di sana sulit dalam langkah pembangunan. Tugas kita disitu membantu. Baik-baik dengan masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa kita disana membantu. Sebelumnya dalam pelepasan di Bandara Rembele Bener Meriah, Panglima Kodam Iskandar Muda, Maijen TNI Ahmad Marzuki, meminta para prajuritnya yang bertugas di Papua untuk memahami dan menghormati kultur, budaya, serta adat istiadat masyarakat setempat, sehingga TNI selalu dengan rakyat. Dari Loks Mawai, Provinsi Aceh, Tim Liputan Aceh Video, melaporkan.